Bisa memperingati hari Pramuka yang jatuh setiap tanggal 14 Agustus Gubernur Jawa Barat beserta jajarannya melakukan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Cikutra. Usai tabur bunga, Ketua Kuarda Jabar, Atalia Praratia Kamil menyatakan targetnya untuk mereaktivasi semua gudep di Jawa Barat. Memperingati hari Pramuka, Gubernur Jawa Barat beserta jajarannya melakukan apel di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Kota Bandung. Pada apel tersebut dilakukan penghormatan terhadap para pahlawan yang telah gugur untuk membeli Indonesia melalui peletakan karangan bunga hingga penaburan bunga di makam. Ketua Kuarda Jawa Barat, Atalia Praratia Kamil menyatakan Pramuka akan banyak menghadapi tantangan di masa depan karenanya harus tetap tangguh. Dirinya pun memastikan di masa kepemimpinannya sebagai Ketua Kuarda seluruh gugus depan atau gudep yang beberapa diantaranya mati suri baik di SD, SMP, SMA, dan SMK dapat aktif kembali. Masuk target saya untuk tahu-tahu sama jabatan saya sebagai Ketua Kuarda dan Pak Jawa Barat adalah mereaktivasi gugus depan yang ada di sekolah-sekolah yang selama ini beberapa diantaranya adalah sudah mati suri berikan sehingga kita pastikan bahwa di masa kepemimpinan saya seluruh gugus depan di sekolah-sekolah khususnya baik itu SD, SMP, maupun SMA, SMK dan bisa aktifkan seperti itu. Dan mohon doanya agar supaya apa yang akan kapan untuk memberikan dampak yang disini bagi pembangunan bangsa ini dan menjadikan Aguda Indonesia dari Jawa Barat yang akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan dan setiap menghadapi kata-kata. Atalia berharap dengan binaan dalam organisasi pramuka anak-anak muda di Jawa Barat menjadi berkarakter, mandiri, dan cinta negara. Atalia menambahkan puncak peringatan hari pramuka tingkat Jawa Barat akan diadakan di Kabupaten Bekasi dengan dihadiri 40 ribu peserta didik dari berbagai wilayah.